Seiring dengan berjalannya waktu, wastafel mengalami perubahan baik dari bentuk maupun fungsinya. Namun, fungsi utama dari wastafel sendiri adalah sebagai tempat sanitasi seperti mencuci tangan atau menggosok gigi. Tidak hanya memenuhi fungsinya, wastafel juga mulai hadir dengan berbagai macam model yang dapat mempercantik area hunian rumah Anda. Model wastafel gantung atau wastafel yang terpasang di dinding adalah salah satu model yang tidak pernah lekang oleh waktu. Bentuknya hampir dapat menyesuaikan dengan model kamar mandi apa saja. Wastafel ini juga bisa menyesuaikan dengan space yang terbatas. Hanya saja, Anda harus memastikan dinding untuk wastafel dapat menahan beban yang berat. Berbeda lagi dengan model wastafel pedestal atau yang lebih sering disebut dengan model standing wastafel. Wastafel ini bisa berdiri sendiri dan pada kakinya bisa disembunyikan pipa sehingga wastafel terkesan lebih rapi. Model pada keran wastafelnya juga dibuat standing sehingga terlihat cocok dengan wastafelnya yang slim dan stylish. Selain memilih modelnya, wastafel juga harus disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda bisa mengaplikasikan jenis wastafel tanam yang dilengkapi dengan tabletop atau vanity. Contohnya, pada wastafel yang satu ini. Dengan warna putih bersih, single wastafel dengan top table ini bisa menjadi pilihan Anda yang menyukai gaya minimalis dan simple. Warna putih memberikan kesan clean dan higienis pada area kamar mandi Anda. Jika Anda tinggal bersama pasangan, gaya wastafel ini bisa mencerminkan kekompakan Anda. Gaya wastafel ini disebut dengan twin wastafel. Bagian yang menghubungkan dua wastafel ini juga bisa Anda jadikan sebagai tempat sabun yang elegan. Bentuk wastafel yang lonjong tanpa sudut terlihat sangat stylish dan mengurangi resiko kecelakaan di kamar mandi. Gaya wastafel dan vanity yang simetris terlihat pada model yang satu ini. Berbeda dengan twin wastafel yang tergabung, wastafel pada model ini terpisah dengan pasangan cermin yang terpisah pulang. Di bagian tengah wastafel yang cukup luas, dapat Anda taruh sebagai aksesoris seperti bunga atau botol tempat sabun. Tidak lengkap jika membahas wastafel namun tidak menyinggung tentang cermin. Pemilihan cermin yang tepat membuat lavatory set Anda semakin menawan. Contohnya pada cermin yang satu ini. Bentuknya yang kotak mencerminkan gaya kompak dengan lampu di dalamnya yang tidak memakan banyak tempat. Cermin ini juga multifungsi karena dilengkapi dengan jam digital dan pinggiran cermin dapat Anda gunakan sebagai tempat shampoo atau botol lainnya. Seperti bagian interior rumah yang lain, wastafel yang terdiri dari sink juga hadir dalam berbagai macam gaya. Salah satunya adalah gaya sink dari Meksiko yang sangat terkenal, Talavera sink. Warnanya yang colorful membuat sink ini memberikan kesan atraktif dan ceria pada ruang huni Anda. Deeper and appealing to the eye. Anda juga dapat membuat wastafel dari barang reused atau recycle. Seperti menggunakan bahan dari gentong bekas anggur maupun dari drum bekas. Tentu saja, wastafel yang berkarakter akan membuat hunian Anda semakin istimewa. Di sisi lain, permasalahan wastafel yang kotor memang selalu menjadi masalah bagi setiap orang. Berikut ini, tim desain mempunyai tips sederhana untuk menciptakan wastafel yang clean dan shiny. Do it faster. Setiap rutinitas di pagi hari, sempatkanlah untuk menaruh sikat dan alat lainnya sesuai tempatnya. Make it happen. Do it smarter. Simpanlah tisu pembersih wastafel di tempat terjangkau seperti dirat vanity. Bersihkan setiap pagi. Do it better. Isilah wastafel dengan air yang dicampur dengan white vinegar. Bersihkan wastafel beserta alat-alat penyimpanan seperti tempat sikat dan lainnya. Rendam selama 10 menit. Taukah Anda jika white vinegar adalah bahan pembersih non-toxic yang membersihkan kuman dan cepat mengering? Itulah berbagai macam informasi tentang wastafel. So, let's get squeaky clean.